Intro Sebuah video cerama Ustadz Ozainal Abidin mendadak menjadi perbincangan warga net setelah Ustadz Ozainal menyebutkan jika lagu anak-anak berjudul Balonku dan Naik-naik ke puncak gunung sebagai ajakan. Anak untuk membenci Islam dan mengagungkan agama lain, anak-anak kecil sejak umur TK saja sudah dilatih untuk benci pada Islam, ujar Ustadz Ozainal Abidin yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Balonku. Tidak hanya itu, Ustadz Ozainal juga menyebutkan jika lagu Naik-naik ke puncak gunung sebagai nyanyian untuk mengagungkan agama lain, apalagi nyanyian yang jelas-jelas untuk mengajak membenarkan agama Kristen. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri-kanan, ucap Ustadz Ozainal yang juga memperagakan lirik lagu tersebut dengan mengarahkan tangannya ke dahi. Lalu ke bahu kanan dan kirinya, menurut Ustadz Ozainal. Lirik lagu tersebut sebagai simbol trinitas agama Kristen yang juga biasanya digunakan selebrasi pemain sepak bola saat mencatat berapa. Anda lihat Messi ketika berhasil menembak bola, ujar Ustadz Ozainal. Abidin sembari memperagakan tangannya kembali, lebih lanjut. Menurut Ustadz Ozainal, pemilihan pohon cemara di lagu Naik-naik ke puncak gunung pun menjadi tidak tepat. Pasalnya, menurutnya cemara bukan pohon asli Indonesia, dan jumlahnya tidak banyak. Kulihat saja, banyak pohon. Apa? Kenapa cemara? Padahal di Sumatera banyak pohon osawit. Apalagi di Jawa Pisang. Dan cemara itu pohon imporan enggak banyak. Tambannya, menanggapi hal tersebut, komedian Ari Kriting kemudian mengunggah kembali video yang diunggah akun Etrumai Labas tersebut. Dalam unggahannya, Ari menyebutkan jika ia merasa beruntung karena keponakannya tidak lagi menyanyikan lagu tersebut, Alhamdulillah. Untung saja keponakan saya sudah enggak nyanyi, balonku ada lima, dan naik ke puncak gunung, lagi. Hampir saja keponakan saya murtad karena lagu itu, cuit Ari Kriting. Sontak cuitan Ari Kriting pun menuai baregam komentar dari warganet. Alhamdulillah haahi dengan kerendahan ilmu beragama saya, dengan ini saya tersadarkan untuk pindah kajian ke ustaz lainnya, komentar et-etgariatumarov. Yang lucu itu pohon cemara. Hidup enggak ngapa-ngapain malah dikafirkan, tulis akun et-arip terpilih. Akurat.co Jadi bagaimana menurut Anda? Berapa ratus tahun teori Darwin ini salah dibiarkan menjadi ilmu pengetahuan. Coba bayangin. Demi suatu ideologis. Untuk menjatuhkan Islam. Dan di Indonesia juga kan banyak kan. Antum enggak berasa. Contoh. Anak-anak kecil. Sejak umur TK aja, sudah dilatih untuk benci Islam. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya. Yang meletus balon apa? Hah? Yang meletus apa? Ijo. Hatiku sangat kacau. Loh. Islam itu bikin kacau aja. Tinggal empat pegang rata-rat. Apa? Merah. Tuning. Apalagi nyanyi yang jelas-jelas mengajak untuk membenarkan ajaran Kristen. Naik-naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali. Kiri-kanan. Anda lihat mesi ketika berhasil nembak pula. Ya. Kulihat saja banyak pohon apa? Nah, kenapa cemara? Padahal di Sumatera banyak pohon salit. Apalagi di Jawa pisang. Dan cemara itu pohon imporan. Enggak banyak. Lihat. Ditanamkan untuk mencintai pohon cemara. Pohon natal. Dicinta. Dibiasakan untuk beribadah. Naik-naik. Naik.